Mereka seorang warga sentani yang rumahnya terdampak banjir bandang pada bulan Maret lalu kini tinggal sebatang kara. Suami dan cucu yang biasa menemani dia tidak selamat dari musibah banjir tersebut. Dan dia berharap pemerintah daerah membangun rumahnya yang sudah hanyut saat banjir bandang terjadi. Dan pemirsa laporan tersebut mengakhiri berita Papua hari ini. Saya Wanda Dwi Utari pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Marta Pina Seserai, warga perumahan sosial Taruna Sentani ini sudah 16 hari tinggal di posko pengusian Stadion Barnabas Yowey, Kabupaten Jayapura. Dirinya kini hanya tinggal seorang diri. Marta Pina kehilangan suami dan cucunya akibat banjir bandang 16 Maret lalu. Meski sempat mengelamatkan kedua cucunya, namun akibat derasnya banjir bandang, Kedua cucunya terlepas dari genggaman. Saat kejadian, suaminya yang berada di dalam rumah juga ikut hanyut karena derasnya banjir. Suaminya sudah dimakamkan bersama satu orang cucunya, sementara satu orang cucu lainnya hingga kini belum ditemukan. Marta Pina Seserai berharap pemerintah daerah segera membangun rumahnya kembali, karena dirinya tidak nyaman tinggal di posko pengusian. Di posko pengungsian Barnabas Yowey kini hanya tersisa sekitar 200 orang pengungsi, karena sebagian besar pengungsi sudah pulang ke rumah masing-masing. Bahwa pengungsi di stadion ini sudah mulai berkurang, yang mana yang pengungsi itu yang sudah keluar dari stadion ini rata-rata yang rumahnya pasti bisa layak unik. Sekalian mereka mengusikannya, kemudian yang ada tinggal di sekitar 200, lebih kebanyakan, kebanyakan usaha berat dan hilang sama sekali rumahnya. Yang masih bertahan ya? Yang masih bertahan di stadion. Yang bertahan ini sekitar 200 ya? Memang betul, kami berharapkan juga ada bantuan untuk menarik sekolah, buka pakaian dan cukup dengan alat kudusnya. Dan kami sudah berkoordinasi juga dengan... Pemerintah daerah Jayapura kini telah mencabut tanggap darurat menjadi transisi darurat dengan fokus untuk melakukan pendataan kerugian akibat banjir bandang sentani. Dari Jayapura, Papua, Rianto Naim...